Banyak yang disampaikan, jadi saya singkat aja. Satu, ya Duzdawah bertengsari. Jadi Duzdawah bertengsari, Duzdawah tahu apapun yang kita pilih. Dan apa, kita tetapkan ke orang yang pilih asal-asal. Bukan apa-apa. Ketika kita pilih itu, ada konsekuensinya. Nah kalau konsekuensi yang baik, mungkin kita dapat pahala dari sekian juta orang yang mendapat manfaat dari pilihan kita. Sepalingnya kalau pilihan kita pun mengawal, apalagi memotivasi alasan yang sebenarnya bukan alasan yang benar. Dan buat agak-agak jalan, ya mungkin kita itu besok gak terasa. Disumpai orang antut, bukan apa-apa. Kan gak pernah pikirkan disitu ya. Apaan sih saya cuma nyonggul saat itu gak ada pengaruhnya gitu. Tapi sadarkan kita bantu atau nyata itu usahnya panjang. Jadi kalau besok ada yang dapat manfaat dari apa yang menjirikan kita, kita dapat pahala ekstra bonus yang datang kita pikirkan. Tapi sebaliknya kalau gambarnya dari kami, itu kita gak apa-apa. Kutukkan dari banyak orang yang kita gak paham. Jadi, bus jawa batang sari, lemak keles, gula bus jawa yang bales. Jadi kalau kita bilang ya itu karena alasan yang serius, sudah milih, juga sungguh-sungguh, tapi ternyata salah. Ya Allah dia maafkan. Tapi kalau kita milih dari awal karena alasan yang tidak benar, maka ya mungkin kita akan dapat konsekuensi yang tidak bagus. Nah, pertanyaan pertama itu, eh poin pertama itu bagus sekalian. Poin kedua milih siapa. Saya gak bilang harus milih siapa. Gitu, mbak. Nanti kalian kan berbicara. Gitu, saya gak pilih buat orang itu. Karena itu kan punya pilihan masing-masing. Tentu saja saya punya pilihan. Keluarga saya punya pilihan. Tapi yang masing-masing punya pilihan itu mau milong dibunuh. Tapi poinnya adalah ketika milih sekali lagi, pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. Dengan segala keikhlasan bahwa saya pilih karena saya ingin yang terbaik. Bagi saya, bagi orang lain. Nah, untuk bisa pilihan yang terbaik itu, maka tentu jangan sampai pilihan kita karena alasan-alasan yang tidak baik. Karena dikasih ampok. Karena dikasih kaos. Karena dikasih beras. Karena dikasih apa lagi? Ya, kayak gitu lah. Ya, silik-silik begitu ya. Dikasih sesuuh gitu ya. Atau orang lain. Mau si ngumpulin uang nggak? Gak mungkin gitu ya. Ada-ada. Gitu ya. Ya, naik bahasnya dapat. Tapi kalau orang kita mungkin naik. Oke. Tapi kira-kira karena alasan yang bagus juga. Jadi, kemudian alasan yang bagus itu apa, Pak? Ya, alasan bahwa kira-kira wangun nggak ya kalau dia jadi presiden. Jadi wangil presiden. Wangun dalam artinya bahwa dia akan mampu menjalankan itu atau tidak. Sesuai dengan kompetensinya. Tapi Pak tadi sudah tepul-tepul. Kompetensinya apa ya? Kompetensinya kira-kira untuk presiden. Nah, dikabankan mungkin panjang dan terubin. Gitu. Tapi kalau saya mulai ya, kira-kira wangun nggak ya jadi presiden. Dan bagus gak mungkin. Arah-cara terbikinnya bagus ya. Kalau dia jadi presiden itu kira-kira kita bisa pokes nggak? Kalau kita jadi presiden itu kita bisa menyatakan asyarakat kita apa nggak? Dan sebagainya. Banyak calang waktu dia kampanye. Itu dekat sekali dengan kita. Kalau perlu gedong kita. Gitu ya. Nah, begitu jadi. Salah manajah nggak mampu. Gitu ya. Apakah kamu boleh ikutnya pas politik lah. Gitu ya. Gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi, ya ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena kita gak berdasarkan asyarakat. Gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kalau berdasarkan kompetensi dan masuk kompetensi. Ini lah karena kompetensi yang kita dikembangun sebagai presiden. Bukan karena melakukan hal yang lain. Kalau memilih anis ya, jangan gara-gara park anis. Oh, kayak disukai orang-orang karya. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Anak-anak yang suka K-pop. Jangan gara-gara dia misalnya. Oh, kok K-pop ganteng gitu ya. Kalau memilih anis ya jangan karena dia gendut. T-boy gitu ya. Jangan karena dia masih muda. Jangan karena dia sekitarnya dibangkan terus. Jangan karena kalau waktu masuk kampanye nya naik motor. Jangan dia, gak ada gue yang harus bergerak. Gitu ya. Kalau mau memilih nomor tiga ya bukan karena dia timnya pengen. Gitu ya. Bukan karena, apalagi karena dia pendukung Manchester United. Gitu ya. Saya mendukung Liverpool. Gitu ya. Jadi bukan karena yang begitu bergerak-gerak sama-sama seluruh-seluruh. Gitu ya. Nah, itu gila karena alasan yang betul-betul memunjukkan logo ini soal presiden. Dia mau tidak jadi kesenjian dengan balaman terkemampuan. Nah, kalau sudah dilihatkan begini sama, kita bisa pilihan terbaik lah. Gitu ya. Pilihan terbaik. Ya mudah-mudahan kita berkumpulasi. Besok semuanya aman, terbib, aman gitu ya. Kita sendiri punya pilihan. Teman lain punya pilihan. Buat teman punya pilihan mudah-mudahan ya. Soal milihannya sama. Kalau beda ya gak apa gitu ya. Paling menghormat. Di keluarga besar saya, bukan keluarga itu ya. Di keluarga besar saya, ya kita yuk langsung gitu. Ya wis. Ya gitu ya. Mau bergembang kok, aneh lagi. Nah, gitu ya. Ya, 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 ya. Sudah gak usah rame gitu. Kita ngomongin yang lain gitu. Kalau pas ada posting ya, ya wis gitu. Ganti dicari guyolnya saja gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya, insya Allah gitu. Mas, mencari logo. Bersama-sama kita menyambut hari besok lagi bahagia. Gitu ya. Sebenarnya ditunggu-tunggu begini. Apa, kita pasang, apa itu, keranjang lupa. Atau pasang ember. Ada orang bagi. Baginya itu gini. Bagi tanpa syarat, tanpa niat. Bagi tanpa ngasih tau yang ngasih siapa. Apa, syarat harus pilih siapa. Ikhlas sebenarnya teringat. Coba kita ngasih tau. Pada-tada karena hari ini memang gitu ya. Tapi kita orang-orang sangat gini gitu ya. Gitu ya. Ya, oke deh. Gitu, terima kasih. Ya, benar juga.